Dan inilah dia line up dari Persi Kediri Menurunkan penjaga gawah Gurniawan Kartika Aji Kemudian ada Gil Munawar, Arthur Felix, Papa Mario Yagalo, Yusuf Meilyana, Roy Chan, Arthur Irawan Ditulungkan sejak awal Redi Juliasa Berebut hasil manis untuk menutup tahun 2022 ini Dan inilah dia line up dari Persi Solo Menurunkan Jendul Kepandiru, Muhammad Abdul Estaluhu, Kanuhel Miawan, Jemberson Kemudian Gavin Kwan Atsid, Muhammad Sultan Fajar, Alexis Mesidoro, Ryu Matsumura, Irfan Bahdim Yang semakin dipercaya kemudian Irfan Jawahari Duet wingback dari Persi Solo bernama Irfan Kemudian akan menurunkan masih di depan sebagai Jurgenau Utama Yenik Pem Luit sudah ditiupkan Sepak mula Bapak Pertabah Sudah dimulai kali ini Sudah dipasahai oleh Persi Kediri Yang menggunakan kostum kebesarannya Yakni ungu-unggu-unggu Berada di sisi kiri Menyerang ke sisi kanan layar kaca Sementara Persi Solo Menggunakan seragam tandang mereka Yang putih-putih-putih Berada di sisi kanan Menyerang ke sisi kiri Coba memberikan bola kepada Gavin Kwan 1-2 dengan Irfan Jawahari Masih Irfan Jawahari Bisa direbut oleh Jam Kelly Stroyer Cukup baik Jam Kelly Stroyer Berikan bola kepada Reddy Juliansa Oh cermat saja Reddy Juliansa Melihat posisi Faris Aditama Kali di Faris Aditama mulai menusuk tendang Adi lepas Diberikan 6 Faris Aditama Membuka keunggulan Bagi Macan Putih Cukup sempurna Melepaskan bola Ke sisi kanan Gawang dari Gianluca Pandeydu Ya dari sisi kanan Menuju sisi kiri Maksudnya Gawang dari Gianluca Pandeydu Bagaimana Faris Aditama Persi Solo lakukan tendang bebas Alexis Basidoro Membentur tiang gawang dari Kwan Jawahari Menyasar tiang sisi kiri Dari gawang Kurniawan Kartika Aji Bola yang dilepaskan oleh Alexis Mesidoro tadi Irma Bagdim Berikan bola kepada Abdul Seteluhu Abdul cukup cerdik Ada Rio Matsumura Tetapi Sudah ditetapkan Posisi Rio Matsumura Sisi yang terlarang Kita lihat bagaimana Sebetulnya Jemerson Irma Jawahari pada Rio Matsumura Bari Irma Jawahari Lepaskan umpan Menuju Nando Rodriguez Dengan sempurna Kepala dari Sang Matador Milik Persi Solo Fernando Rodriguez Ortega Yang sangat dinantikan golnya Kita lihat bagaimana Irma Jawahari Dengan leluasa Berikan bola Kepala dari Fernando Rodriguez Yang lepas Dari kawalan Seorang Rohit Chan Meliana Masih Jawahari Kerjasama dengan Rio Kembali Satu dua Yang cukup baik Antara Jawahari dan Rio Tetapi tendangan dari Jawahari Masih bisa dimentangkan oleh Fafa Dan kali tendangan Jarak jauh Tadi dilepaskan Oleh Sultan Fajar Kenapa Kita lihat bagaimana Satu dua Yang cukup sempurna Dari Jawahari Rodriguez Irma Jawahari Alexis Mesidoro Dalam ancaman Persikin diri Fernando Rodriguez Kesulitan Untuk melewati Kawalan Dari seorang Pau Mario Yang rupanya Untuk memberikan Operan Dan tendangan Dilepaskan oleh Rio Matsumura Tapi sayang Belum on target Fernando Rodriguez Tadi Berikan bola Kepada Rio Matsumura Sudah berikan bola Kepada Rio Matsumura Abdul Lesa Luhantar Yang bola Cukup baik Dan Sudah berada Dalam posisi Offside Sayang Sekali Jemi Savier Sebenarnya Mampu Menceploskan Bola Tetapi Dianggap Sudah berada Dalam posisi Sampul Arif Artur Felix Bisa menutup Bola Cuma diberikan Tadi Kepada Messi Doro Dan Wasidu Surfadillah Bentiupkan Peluit Tanda berakhirnya Babak pertama Atau paruh Paruh pertama Lagi antara Persi Kediri Dan Persi Solo Jangan Bapak pertama Saya Alvino Hanafi Undur diri sejenak Dan akan kembali lagi Di babak kedua Nanti Persi Kediri Satu Persi Solo Satu Meniupkan Peluitnya Dan Ini menjadi Tanda Dimulainya Babak kedua Laga Antara Persi Kediri Dan Persi Solo Selalu Menyaksikan Abdullez Selalu Sungguh kuasai Bola Berikan bola Kepada Ada Rodriguez Ada Alexis Messidoro Yang Maksudnya Berikan bola Kepada Samsul Arief Tadi Daripada Gianluca Pandeno Masih dalam tekanan Persi Solo Tendangan Dilepaskan oleh Renan Kembali Peluang Bertubi-tubi Dilakukan oleh Macan Putih Set piece Dekat saja Kepada Gavin Kwan Basi Gavin Hantarkan Bola Gavin Peluang Dapatkan Kembali Dan Oh Breast Dicetak Oleh El Matador Fernando Rodriguez Dari Gavin Kwan Dengan kaki kirinya Bola memantul Ketana Tetapi ada Fernando Rodriguez Yang cermat Melihat Bola Yang menganggur Tadi Dua gol Dengan Dua tandukan Solo baru menang Sekali Sebelum laga ini Dari Rans Dan peluang kiri Dapatkan kembali Tendangan Ryo Matsumura Tendangan yang mampu Diblok Dari Abdul Saluhu Tadi Tidak Sempurna Dan Inilah Peluang Mas Yang Dapatkan Ryo Matsumura Bisa Diblok Oleh Kurtika Aji Tadi Rohit Chan Kuasai Bola Tendangan Jarak Jauh Dilepaskan Oh Luar biasa Bagaimana Ini Menjadi Spesialisasi Bagi Rohit Chan Bisa Meredam Tendangan Roket Yang Dilepaskan Rohit Chan Motor Serangan Dari Persik Kediri Coba Dekatkan Bola Kegawang Gian Luka Pandenu Cermat Renan Bola Berada Di kaki Faris Aditama Namun Tendangan Kaki Kiri Ada Beberapa Opsi Sebenernya Bisa Dilepaskan Renan Salah Satu Dilepaskan Bola Dilepaskan Randy Juliasa Tetapi San Senior Faris Aditama Dganggu oleh Alexis Mesidoro Coba Kelabui Alexis Mesidoro Berhasil Renan Mendekat Kegawang Gian Tendangan Dilepaskan Renan Tetapi Kepakan Mendatar Dari Renan Mengarah Luruh Tendangan Kaki Kiri Renan Tadi Lakukan Tekanan Kembali Persik Kediri Mencari Rekan Rekan Menuju Seorang Arshad Gian Toro Peluang Dapatkan Persik Kediri Tetapi Satu Seb Gemilang Dilakukan Upaya Dari Persik Kediri Menyamakan Kedudukan Menawar Satu Dua Berhasil Dilakukan Rio Dengan Nando Kini Coba Berikan Bola Kepada Alfad Sayang Sekali Alfad Fatir Gagal Setelah Upaya Satu Dua Yang Cukup Cantik Tadi Dipertonton Kediri Ryo Matsumura Dengan Nando Rodriguez Kalahiri Persik Kendiri Menyerang Kembali Yusuf Meliana Berikan Bola Kepada Arshad Coba Mengeco Seorang Jemerson Lepaskan Tendangan Tetapi Bola Mengalah Lurus Saja Kegawang Diamankan Oleh Sang Penjaga Gawang Ini Ini Peluang Dari Arshad Yusuf Gantoro Tadi Ada Ruang Bagi Ridwan Bangun Kegis Sama Cukup Baik Persik Kendiri Tendangan Lepaskan Oh Mementur Tiang Gawang Upaya Dari Rael Radiansha Tadi Cukup Leluasa Sebenarnya Persik Kediri Tadi Membangun Serangan Kita Lihat Bagaimana Radiansha Dari Luar Kotak Penalti Dengan Kaki Kirinya Lakukan Tendangan Yang Hanya Mencium Mister Gawang Dari Gianlu Kepan Lepaskan Oleh Persisolo Fernando Rodriguez Berikan Bola Kepada Ryu Matsumura Kali Alfat Masih Alfat Fenerbah Berikan Bola Kepada Nando Dan Gagal Nando Rodriguez Mencetak Head Tricknya Di Malam Ini Sudah Terbebas Kaki Kiri Namanya Untuk Ketiga Kalinya Terambali Berbahaya Dilakukan Persisolo Kali Bola Dikuasai Alfat Kembali Bahasi Alfat Dibayang Dibayang Oleh Fafa Mario Yagalo Ryu Matsumura Kali ini Coba Kelabuhi Rohi Chan Masih Ryu Matsumura Mendekat Kegawang Dan Goal Ketiga Bagi Persisolo Dan Juga Bagaimana Aksi Individu Dari Ryu Matsumura Meliak Liup Dia Melewati Roi Chan Mario Yagalo Dan Terakhir Taufik Serta Keeper Kartika Aji Membuat Persisolo Berhasil Memperlebar Keunggulannya Dari Persis Kediri Dan Wasid Dusur Padillah Sudah Meniupkan Peluit Tanda Berakhirnya Pertandingan Antara Persis Kediri Dan Persis Solo Di Tahun 2022 Ini Menyetak Gol Keduanya Di babak Keduanya Dan Ditutup Oleh Gol Daripada Rio Matsumura Sampai jumpa Di Laga-Laga Seru Berikutnya Persis Kediri Satu Persis Solo Tiga Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa